Ponek Madia menyambut gembira keputusan pengadilan negeri Surabaya yang memenangkap PT Persebaya Indonesia atas Pemkok Surabaya dalam sengketa Wisma Persebaya. Ponek yang mendatangi Wisma Persebaya usai keputusan pengadilan negeri Surabaya dengan menyegel Wisma di Jalan Karanganyam Tambak, Sari Surabaya. Ponek Madia bersyukur Wisma Persebaya bisa kembali digunakan oleh Persebaya. Selama sengketa aktivitas Wisma dan lapangan Karanganyar lumpuh karena dikunci oleh Pemkok Surabaya. Akibatnya kompetisi internal dari latihan Persebaya harus pindah ke lapangan lain. Kami kita sebagai ponek itu bersyukur Persebaya yang dulunya di tempat ini bahwa sakral sehingga bisa kembali lagi di tempat ini. Jadi harapan kita sebagai ponek juga bisa melihat perkembangan latihan Persebaya, bisa menghidupkan perekonomian warga yang seperti dulu seperti itu. Itu akan lebih bagus sekali kalau kita memang nanti sampai punya apa lagi, memang kita sekarang latihannya kan juga masih pindah-pindah. Kalau sempamanya itu menantinya memang menjadi milik Persebaya akan bagus, akan dibangun lapangan, diperbaiki lapangan yang bisa Persebaya latihannya itu memiliki hongrom yang pasti. Wisma Persebaya merupakan salah satu sejarah perjalanan panjang Persebaya di kancah persepak bolaan nasional. Di lapangan karanganyam ini mampu melahirkan pesepak bola handal seperti Evan Dimas, Andik Firmansyah, hingga Supriyadi melalui kompetisi internal.